Intro Melalui video amatir warga, warga curiga Oknum BPD berinisial MSD tersebut membawa ratusan sak beras yang berukuran 5 kg per sak digunakan untuk serangan fajar ke rumah warga supaya memilih calon kepala desa nomor 1. Menurut salah seorang warga Mustar, warga menggerebek Oknum BPD membagikan beras di rumah warga 129 sak beras ditemukan warga di 4 titik berbeda ketika ditanya, Oknum tersebut mengatakan untuk kenduri namun pemilik rumah tidak mengetahui kalau beras tersebut untuk apa warga berharap agar pihak kepolisian memproses Oknum BPD pematang kuing sesuai dengan hukum yang berlaku pelaku dan barang bukti 129 sak beras serta 1 unit mobil diamankan oleh Satres Krim Polres Batubara guna pemeriksaan lebih lanjut itu kejadiannya pak kebetulan di dusun 4 gang buntu desa pematang kuing pak ada seorang dari ketua BPD namanya Muhammad Salandamani dia membagi-bagikan beras kepada seorang warga di dusun 4 gang buntu pakai mobil taruna jadi kondisinya itu pak digerebek bikin masyarakat tapi dia membilangkan pak masalah itu kata dia untuk kenduri setelah itu kami informasikan langsung sama yang bersangkutan yang punya rumah tidak ada kan gitu bahkan dia menjawab lagi sekali lagi tidak ada urusan abang itu hak saya duit kami yang untuk beli apa urusan abang kan gitu jadi saya tanya kenapa kejadian ini kok seperti malam ini apa gak ada waktu siang kan gitu urusan kamilah kan gitu kata dia ini kan di masa tenang pak ini kan masa-masa tenang dan dia pun seorang ketua BPD harapan pak kira ya kalau kami dari masa ini pak masyarakat yang penting ya hukum itu berjalanah dengan cara yang bagusnya kan gitu itu permintaan dari masyarakat kami ya kalau memang dia dari pihak kandidat dari sebelah ataupun 01 ataupun segala macam itu pak ya tolonglah diproses dengan jalur hukum yang sebenar-benarnya itu aja pak dari Batubara, Sumatera Utara Soleh Pelka Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton